menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial muka-muka bisa sampai 100 triliun rupiah. Amin. Bapak-Ibu sekalian, quality of life, kualitas hidup bangsa Indonesia adalah prioritas pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto yang juga disampaikan secara clear ketika dilantik dan ditulis secara resmi saat pasca pelantikan di berbagai media. Hari ini kita tidak bisa mencapai kemiskinan ekstrim 0%, belum. Pada 2029 kita upayakan itu terjadi dan bisa terjadi apabila kita semua bisa berdaya mengatasi keadaan kita. Inilah tugas yang dipercayakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan, khususnya kepada saya, untuk memastikan seluruh bantuan sosial, pertama tepat sasaran, yang kedua produktif merobah masyarakat yang menerima menjadi berdaya. Sekaligus akhirnya menjadi pribadi-pribadi dan masyarakat yang mandiri. Kita memiliki cara untuk memakmurkan masyarakat melalui yang pertama tentu pertumbuhan ekonomi yang diikuti pemberataan, yang kedua sistem perlindungan sosial yang kuat, dan yang ketiga adalah pembangunan manusia. Tiga kunci ini yang akan menjadi jalan menuju Indonesia Maju tahun 2045, Indonesia Mas, sesuai dengan Asta Cita. Kementerian Koordinator Bidang PM, ini PM ini singkatan dari Pemberdayaan Masyarakat, hampir mirip dengan PMK, dan kantornya memang satu kantor dengan PMK. Memiliki tugas mengurangi kemiskinan ekstrim hingga 0%, kemiskinan relatif menjadi 5% pada tahun 2029. Kita diinginkan juga dengan memberi bantuan langsung ke masyarakat, akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita hingga 6-8%. Dan tentu saja kita ingin mengurangi jumlah pengangguran kita, terutama pengangguran terbuka. Bapak-Ibu sekalian, jumlah masyarakat miskin ekstrim, juga miskin serta rentan miskin, telah menjadi ladang kegiatan bantuan sosial kita. Kedepan kita tidak hanya berfokus di situ, tetapi kita akan mendorong masyarakat dan individu yang berdaya hingga 137,5 juta orang, itu artinya 49,22 persen. Masyarakat mandiri hingga 48,92 juta orang. Jadi tugas Pak Erlangga sebagai Menko Ekonomi mencari uang, tugas saya menghabiskan uang. Bapak-Ibu sekalian, yang saya muliakan, dengan Kemenko PM ini tugas-tugas itu jumlahnya akan mencapai saat ini, masyarakat miskin juga masih sangat tinggi, dan ini membutuhkan kolaborasi dan koordinasi yang produktif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satunya, kami menelusuri saja dalam program pemberdayaan di lintas kementerian, dalam bidang misalnya pemberdayaan entrepreneurship, terbagi di seluruh kementerian, itu di total kita telusuri hampir 25 triliun program. Ada yang di Kementerian Agama, Santri, Prener, di Kementerian ini apa Prener, di kini ini Prener-Prener semua. Yang semuanya ujungnya pelatihan, dan di bawah ujungnya ikut pelatihan dan bisnis, lebih banyak dapatnya ikut pelatihan daripada bisnis. Nah ini perlu koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah, agar betul-betul pelatihan itu melahirkan entrepreneur, bukan pelatihan itu menambah penghasilan kira-kira. Terima kasih telah menonton!